Walaupun rumahnya dekat, tetapi hidayah itu sangat jauh dari dirinya, karena bukan berkara dekat atau jauh, oleh orang-orang suri, hidayah itu sudah sampai pada diri kita atau belum. Makanya, dalam sebuah ayat dalam surat Al-Qadid, dan ayat ini banyak menyadarkan kaum muslim ini, termasuk di dalamnya ulama, yang namanya Qudar bin Eyad. Ketika mendengarkan ayat ini, dia akan sentuh hatinya. Bahkan dia bukan hal yang bertawabat kepada Allah, bahkan menjadi ulama-ulama. Ketika Allah sebutkan, Bukankah sudah datang, sudah datang waktu yang tepat bagi orang-orang yang beriman, Untuk tunduk hati mereka, kepada Allah SWT, untuk mengingat Allah SWT, dan apa yang diturunkan dari kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah mereka, seperti orang-orang yang diberikan Al-Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebelum mereka, Maka, waktu itu datang sangat lama, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Jelaki ratusan tahun, sehingga hati mereka keras. Mereka mendengarkan hidayah, tapi tidak membuat mereka dekat dengan Allah, Tetapi membuat hati mereka keras dan jauh dari Allah SWT. Seperti kita tidak termasuk ayat ini, tapi kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Ketika mendengar seluruh kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah wa tuffah. Al-salawatu wa s-salamu ala nabiina wa rasulina al-mostafa wa la alihi wa ashabihi ahli sidaqi wal wafah. Nama ba'ad, wa muslimin rahimali wa rahimahillallah. Kita mengatai bahwasannya hidayah tertumahan. Dan kita harus mencarinya dengan berbagai macam usaha. Kita harus menuntut ilmu agama Sehingga kita mengatakan bahwa Agama ini adalah agama yang mulia Agama ini bukan hanya Turun untuk kita ketahui Itu adalah agama Kita bukan hanya sekedar menantai Itu adalah nama yaitu Islam Tetapi kita harus memperdalam Apa yang terdapat dalam Al-Quran Dan juga hadith-hadith Makanya dahulu para ulama Mereka mencari satu hadith Mereka berilah Perjalanan jauh Berpulang-pulang Dalam keadaan kendaraan-kendaraan hewan Pada zaman tersebut Habiskan uang bunya Meninggalkan keluarganya Habiskan uangnya, biaya dan sebagainya Untuk mencari satu hadith Ada di antara mereka Untuk mencari satu tafsir Mereka meninggalkan Tempat tinggalnya Untuk mencari kepada ulama tersebut Ketika sampai di tempat ulama tersebut Ternyata ulama tersebut Allah pindah Maka dia sampai Ketempat di mana ulama tersebut Pindah Subhanallah Ini untuk mencari hidayah Tidak ilmu Karena sesungguhnya hidayah itu Bertingkat tinggal Dan seharusnya Seseorang itu untuk Meng-update hidayahnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Sudah hudahkan kita Untuk menuntut ilmu Mereka kita tingkatkan lagi Menuntut ilmu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan hidayah kepada kita Untuk salat berjamaah Waktu itu kita dikatakan lagi Dengan salat sunnah Dan juga salat qiyah wal lain Dan lain sebagainya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala 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 Terima kasih. Terima kasih.